Mencapai kehidupan yang bahagia dan sukses lahir batin, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Kesuksesan tidak hanya tentang menimbun kekayaan, tapi juga tentang bagaimana membangun mental kaya, kedamaian dan menciptakan energi positif dalam hidup. Untuk itu, kita perlu melepaskan diri dari siklus pemikiran duniawi dan membuka dunia yang baru. Jadi, inilah tujuh prinsip untuk mencapai kesuksesan lahir dan batin. Pertama, berhenti mengaitkan kekayaan dan kebahagiaan. Seneca pernah berpesan, orang miskin bukanlah mereka yang mempunyai sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih banyak. Menurut filosofi stoik, kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada menumpuk kekayaan, namun juga dengan pola pikir dan pendekatan yang benar terhadap kehidupan. Ini bukan berarti kekayaan materi tidak penting, namun kita diingatkan bahwa kekayaan materi adalah aspek eksternal dalam kehidupan, yang mana bersifat tidak stabil dan berubah-ubah. Seneca menekankan bahwa karakter Anda, cara pandang dan cara Anda mensyukuri hidup, adalah harta yang paling berharga, yang membuat Anda merasa kaya dalam hidup. Inilah harta abadi yang menemani perjalanan hidup Anda. Ketika kita fokus untuk berinvestasi pada pengetahuan, pengalaman dan hubungan yang sehat, kita tidak hanya akan mendapatkan kekayaan materi, namun juga mendapatkan kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Pengetahuan dan pengalaman yang kita dapatkan, akan membentuk karakter kita, dan membuat kita mampu menghadapi kesulitan. Cinta yang kita bagikan, akan menciptakan kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Kebahagiaan sejati tidak tergantung dari banyaknya harta benda yang kita miliki, namun datang dari mengembangkan kebajikan dan menjalani kehidupan yang benar. Kedua, berhentilah menyalahkan orang lain. Epictetus pernah berpesan, orang-orang tidak terganggu oleh suatu hal, namun oleh pandangan yang mereka ambil terhadap hal-hal tersebut. Ini berarti, jika kita menginginkan suatu perubahan dalam kesuksesan dan hidup kita secara keseluruhan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa diri sendiri adalah penyebab kebahagiaan dan penderitaan, kita akan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Bahkan, ketika situasi sulit yang tidak bisa dihindari datang, kita masih bisa beradaptasi, menyesuaikan cara kita memandang dan merespon. Ini adalah kebebasan untuk menciptakan hidup sesuai keinginan kita. Jadilah pemimpin dalam hidup Anda sendiri, jangan biarkan siapapun atau situasi apapun mengambil alih kendali Anda. Daripada menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan orang lain atau keadaan, lebih baik mengambil tanggung jawab dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Inilah kekuatan Anda yang sebenarnya, yaitu bagaimana cara kita bereaksi dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Daripada menyalahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, lebih baik kita fokus mengendalikan pikiran, keputusan dan tindakan kita. Ini membantu kita untuk membentuk hidup kita sendiri, dan tidak didominasi oleh faktor eksternal dalam hidup. Dengan menerima tanggung jawab dan kendali, kita akan menjalani hidup yang bermakna dan bebas. Ketiga, jangan menghindari resiko. Salah satu yang menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita, adalah perasaan khawatir dengan resiko dan takut menghadapi tantangan. Pendiri Facebook Mark Zuckerberg pernah berkata, satu-satunya strategi untuk memastikan kegagalan, adalah dengan tidak mengambil risiko. Dia keluar dari universitas untuk membangun Facebook, sebuah keputusan berisiko yang mengubah hidupnya menjadi salah satu orang tersukses di dunia. Inilah yang membedakan orang sukses dan orang biasa, yaitu keberanian untuk mengambil risiko. Mereka berani keluar dari zona nyaman, menerima ketidakpastian, dan menghadapi tantangan secara langsung. Kita perlu memahami bahwa melalui risiko kita akan tumbuh, belajar dan bergerak menuju kesuksesan. Ini bukan berarti kita tidak akan merasakan takut dan cemas, namun ini adalah kemampuan untuk tetap berjalan dan tidak membiarkan rasa takut menghalangi kita. Kita akan tumbuh dan berkembang melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mengambil risiko juga tidak berarti kita bertindak sembrono dan asal-asalan, namun tetap dengan perhitungan yang jernih dan hati-hati. Hal ini membutuhkan pengalaman, kebijaksanaan dan pemahaman mendetail terhadap situasi yang ada hadapi. Jadi, mengambil risiko berarti membuka pintu terhadap peluang dan pertumbuhan, ia adalah bagian dari membangun kehidupan yang bermakna dan sejahtera. Keempat, berhenti mengejar validasi orang lain. Marcus Aurelius pernah berpesan, kita mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tapi lebih mempedulikan pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Kita hidup untuk memenuhi takdir kita sendiri, bukan untuk memenuhi harapan orang lain atau mencari persetujuan mereka. Pendapat orang lain, adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, dan ketika kita hidup untuk mencari validasi orang lain, kita akan menempatkan diri pada rasa frustasi. Jadi, hiduplah untuk mengekspresikan jati diri Anda. Tanpa menjadi diri sendiri, kita tidak akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup, karena kita menjauh dari diri sejati, dan mengikuti cara hidup orang lain. Dan hal ini membuat kita tidak mampu mengelola waktu, energi bahkan keuangan kita, dan seringkali kita bertindak karena rasa terpaksa. Jadi, kenalilah diri Anda lebih dalam, ketahui apa yang benar-benar Anda inginkan. Hanya ketika kita tidak mengenal diri sendiri, pendapat orang lain menjadi penting. Kelima, mulailah perhatikan keuangan Anda. Di dunia di mana uang menjadi faktor yang penting, kita didorong untuk memperhatikan situasi keuangan kita. Kemampuan kita untuk mengumpulkan uang dan mengelola uang, adalah dua skill yang berbeda. Seringkali banyak orang tidak memperhatikan cara mengelola pengeluaran, yang mana ini adalah skill yang sangat penting. Dalam mengelola keuangan Anda, pengendalian diri adalah faktor yang sangat penting. Memahami pemasukan uang, dan mengendalikan cara kita menghabiskannya. Gunakanlah uang Anda sebagai alat untuk membangun kehidupan yang Anda impikan. Tanpa pengendalian diri, kita akan terjebak dalam menghabiskan uang untuk keinginan sesaat, yang mana justru menghalangi kita membangun kehidupan yang sejahtera. Kelolalah uang Anda dengan bijak, dan prioritaskan kebutuhan di atas keinginan Anda. Selain itu penting untuk memahami kemampuan keuangan kita, jangan sampai kita mengeluarkan uang melebihi kemampuan kita. Gunakan uang untuk pengembangan diri dan mensupport hal-hal yang penting, dan uang akan membantu Anda untuk mencapai kebahagiaan. Anda bertanggung jawab atas uang Anda sendiri. Mengumpulkan uang adalah suatu skill, dan mengubah uang menjadi kebahagiaan adalah skill yang berbeda. Tanpa kebijaksanaan mengelola keuangan, ini akan membawa hidup Anda pada risiko besar, dan rawan menjerumuskan pada hal-hal yang negatif. Keenam, perhatikan pengembangan diri Anda. Menurut Marcus Aurelius, jalan menuju kebahagiaan sejati terletak pada pengembangan diri. Ini adalah tugas yang sangat penting. Pengembangan diri tidak hanya berkaitan dengan hal-hal material saja, namun juga dalam pengembangan jiwa, dan mengembangkan kualitas-kualitas bajik dalam hidup. Tujuan hidup lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan materi, namun juga menjadi lebih baik dan lebih kaya secara rohani dari hari ke hari. Pepatah bijak pernah mengatakan, hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seolah-olah kamu hidup seribu tahun lagi. Pengembangan diri berarti komitmen untuk terus belajar sepanjang hidup. Hidup adalah pembelajaran itu sendiri, dan selalu ada yang bisa dipelajari dari segala situasi yang dihadirkan oleh kehidupan. Jadi, selalu tanamkan dalam diri kita, bagaimana untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ketujuh, terimalah perubahan. Kesejahteraan akan kita dapatkan, ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Perubahan adalah sifat dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Terbukalah dengan perubahan, dan lihatlah perubahan sebagai peluang menuju kehidupan yang lebih baik. Seringkali perubahan membawa tantangan dan kesulitan, namun ini seperti ulat yang sedang bertransformasi menjadi kupu-kupu. Dengan pemahaman yang benar, dapat mengurangi rasa takut dan penolakan terhadap perubahan. Dan cara terbaik menghadapi perubahan adalah dengan terus belajar dan belajar. Dengan begitu Anda akan menjadi seniman di kanvas kehidupan yang terus berubah. Dengan pola pikir, pengetahuan, perspektif dan fleksibilitas yang benar, perubahan akan membawa keuntungan untuk diri Anda dan menemukan potensi sejati Anda. Oke sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.